Halo guys, ini lagi setting ya, setting komputer pada jaringan agar nanti bisa digunakan untuk presentasi materi mata pelajaran kepada semua siswa yang sedang membuka komputer, menghidupkan komputer tanpa kita menggunakan LCD proyektor jadi ini fungsinya kalau proyektor kita terbatas atau sedang error kemudian kita membutuhkan presentasi kepada siswa dengan file-file multimedia yang kita punya itu nanti bisa menggunakan share screen dari komputer server, komputer kita tanpa harus menggunakan jaringan internet, cukup menggunakan jaringan kabel LAN oke, program apa yang akan saya gunakan? ini nanti yang akan saya gunakan, ini saya download dari internet secara gratis yang mana namanya adalah Classroom Spy Pro ya, Classroom Spy Pro sampai belepotan karena tidak biasa ngomong bahasa Inggris nah, gimana caranya? nah, ikuti aja ini saya tidak, saya akan langsung ngambil video langsung ya nah, disini ini adalah komputer siswa ya, ini komputer siswa ini nanti saya akan mengambil file dari komputer server nah, disini kita, ini sudah saya, panamannya saya bagikan ini saya mengambil dari komputer server nah, ini Labcom 3, ini adalah komputer server komputer servernya ada disana nah, ada disana komputer servernya nah, ini sudah saya sharing sehingga saya bisa membuka dari komputer klien atau komputer siswa ini saya tempatkan disini ini saya mengambil file download dari gigaperupalingganet.net ya silahkan dicari nah, ini juga ada cracknya ini saya copy dulu cracknya ini saya copy semua nah, sudah kemudian ini kita klik dua kali ya ini kita klik dua kali untuk menginstall nah, disini ini tinggal di klik yes kemudian ini di klik next kemudian ini agree kemudian disini ada dua ya ada dua yang atas ini apabila kita akan menginstall di komputer server komputer guru nah, kalau komputer siswa ini kita pilih yang ini ya ini saya sudah menginstall di siswa kita klik kemudian kita klik next kemudian install kita tunggu jadi ini sangat bermanfaat nah, kemudian ini kita ketikkan password password ini harus sama dengan password yang ada di yang ada di kita samakan dengan yang ada di server saja ya kita ketik ya, kita masukkan passwordnya kemudian di ketik lagi nah, kemudian di klik install di klik install ya, di klik install sebentar nah, di klik kita tunggu kita tunggu ini kalau sudah kita close nah, ini kemudian ini di jaringannya ini kita atur ya kita atur IP nya kita atur mohon maaf saya tidak rekam layar ya lagi males rekam layar nah, ini kita kasih IP nya misalnya misalnya gini misalnya seperti itu kemudian ini kita buat gini aja standarnya ya kemudian kita klik ok ok close nah, ini di komputer server sudah selesai kita cek di komputer di komputer klien sudah selesai kita cek di komputer server nah, ini bisa kita lihat ini adalah tampilan dari komputer server komputer server disini bisa melihat komputer-komputer siswa yang sedang menyala nah, ini kita bisa tambahkan kalau ada komputer baru yang baru kita install ke classroom spypro ini bisa kita tambahkan disini kita klik di add komputer ini ya add komputer kemudian disini ini kita masukkan IP IP komputer klien kemudian password nama komputernya terserah mau di siapa kemudian ini password dari klien nah, ini misalnya ini sudah saya masukkan IP nya kemudian nama komputer dan password password kliennya kemudian terakhir di klik ok maka nanti komputer 36 disini sudah ada nah, disini komputer 36 ini bisa kita zoom bisa menu zoom remote screen nah, ini tampilan dari komputer 36 ya ini bisa kita kontrol kita close ini kita close kembali ke tampilan banyak komputer klien tadi itulah cara menginstal classroom spypro semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe share dan komen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih